Halo guys, kita balik lagi di InsideCam dan kali ini gue mau nge-review salah satu kamera dari pabrikan Canon yaitu 800D di sektor mid-range ya, karena kamera ini banyak banget direview oleh kalian di Youtube ataupun di Instagram dan sebelum kita lanjut, gue mau jelasin sedikit, kalau di channel ini kalian bisa dapetin review kamera atau barang-barang aksesoris kamera lainnya yang mudah dipahamin dan mudah dimengerti jadi kita hanya menjelaskan hal-hal yang kalian perlu ketahui aja dan yang kalian gak perlu ketahuin ya kita gak jelasin disini dan satu info lagi, kalau review-review kamera di channel ini itu menggunakan kamera dari hasil duit kita sendiri bukan dipinjemin ataupun dikasih apalagi ya jadi ya kalau gue bilang gak suka ya gak suka, terus kalau gue bilang jelek ya gak suka terus kalau gue bilang bagus ya bagus, berarti itu beneran bagus dan gue suka ya oke, jadi kali ini gue mau mereview salah satu kamera Canon ini tuh seri 800D yang bodinya ini termasuk salah satu kamera mid-range jadi bukan semi-pro, bukan juga entry-level ya dan kalau gue pegang kamera ini berasa banget besarnya dan kokohnya karena gue biasa lebih pake yang mirrorless ya kayak Sony A6000 dan Yos M50 oke, kamera 800D ini diluncurkan pada Februari 2017 ya sekitar 2 tahun yang lalu ya tapi sebenarnya ini masih terbilang baru karena masih banyak yang nanya dan masih banyak yang request juga buat mereview kamera ini ya kebetulan kita baru dapetnya juga baru sekarang terus kalau kita lihat dari tombol-tombolnya dulu deh karena ini mirip banget sama kamera sebelumnya itu 750D ditekannya pun sama nggak terlalu keras tapi nggak terlalu empuk juga pokoknya ya pokoknya kayak tombol remote deh kayak gitu lah eh bukan remote ya apa ya? ase-ase bukan anjir gini dan yang paling khas di kamera mid-range-nya si Canon ini bisa dilihat dari tombol switch on-off-nya ini ada tombol buat ke videonya langsung ya beda sendiri terus mode-modenya juga lumayan banyak oke nanti kita bahas modenya ya satu persatu tapi nggak persatu-satu-satu-satu satu persatu tapi nggak satu persatu juga ya karena kebanyakan terus kita lihat di sekelilingnya dulu ini sebelah kanannya ada memory slot memory ya yang bisa menampung hingga UHS-1 aja jadi belum bisa UHS-2 UHS itu apaan sih? kalau nggak ngerti terus di sebelah kirinya disini ada beberapa port kayak disini ada dua bidang dua tempat yang berbeda yang misah kayak gini yang pertama ini ada mikrofon dan remote control terus yang di sebelahnya ini ada USB dan HDMI dan di atasnya ini ada speaker yang udah stereo terus ada logo NFC juga berarti kamera ini udah dilengkapin sama NFC ya apalagi ya? oh iya ada internal ininya juga flash internalnya ini udah bisa sampai jarak 12 meter katanya ya kita belum coba nanti bakal kita lihat hasilnya kayak gimana terus kita beralih ke ininya nih yang paling vital ya dari layarnya karena layarnya ini udah pakai yang 3 inci dengan resolusi 1.040px ya sama sih kayak mid-range yang sebelumnya 750D terus viewfinder nya juga pakai yang pentamirror pastinya karena belum ada yang elektronik ya kalau DSLR terus kita lihat dimensinya disini di kamera 800D ini punya panjang 131mm x 111mm dengan bobotnya ini sekitar 500 lebih dikit gram ya kalau 200D kan sekitar 430an gram dan untuk konektivitasnya kayak yang tadi gue bilang disini ada NFC selain itu ada bluetooth terus ada wireless terus kita lihat mountingnya disini masih sama ya tentunya masih yang pakai e-mon atau EFS untuk kelasnya si Canon DSLR dan kita dapat lensa kit yang yang tentunya yang ini yang baru 1855 image stabilizer ini yang IS STM yang STM berarti motornya ini nggak berisik ya terus kalau kita lihat baterainya bentar gue keluarin dulu oke baterainya ini pakai yang LPE17 sama kayak 750D dan kawan-kawan punya 7,2V dan kekuatannya ini 1040mAh jadi katanya sih bisa sampai 600 foto jadi kalau 200D itu bisa sampai 650 foto jadi 800D ini lebih sedikit boros dari 200D oke selanjutnya kita beralih ke yang lebih intim lagi yaitu dari sensornya kamera ini pakai sensor APS-C tentunya dengan kekuatan 24MP dan ini menjadi standar untuk kamera-kamera saat ini ya minimum standar sensor kekuatannya itu 24MP jadi kalau pakai yang 18MP atau kebawah itu kayaknya agak kurang gitu detailnya tapi kalau untuk kamera action ya emang 12MP udah bagus banget gitu kalian paham? tidak oke kalau kita lihat dari mode burstnya ini di spesifikasinya kamera ini udah bisa sampai 6 frame per detik jadi kalau untuk foto-foto kayak sport ataupun di alam liar gitu 6 fps itu masih kurang ya paling buat hanting-hanting aja sih terus kita beralih lagi ke ISO maksimalnya kamera ini punya ISO yaitu dengan rentan 100-25600 kalau buat foto dan 100-12800 kalau buat video jadi rentannya itu beda ya antara foto dan video nah karena kita ngomongin video jadi kita lanjut ke resolusi videonya dan yang gue lihat disini resolusi videonya itu baru sampai yang full HD 60 fps atau 59,9 fps jadi kalau kalian nyari 120 fps itu belum ada di HD nya pun masih mentok di 59 fps dan yang spesial dari kamera ini adalah sudah disediakannya video image stabilizer jadi untuk video ini udah ada stabilizernya ya bisa kalian aktifin sebelum merekam tentunya selanjutnya kita akan beralih fokus ke autofocus nya di kamera 800D ini punya titik autofocus sekitar 45 titik ada juga face detection autofocus touch terus single tracking AF selektif center multi area live view dan contrast detect dan satu lagi gue lupa yaitu face detect tentunya dan katanya untuk kamera DSLR ya kalian bisa menggunakan atau ya ada tersedia sekitar 319 lensa yang bisa kalian gunakan untuk kamera kamera DSLR Canon ya jadi pilihannya cukup banyak beda sama eh oke lanjut kita bahas ke area fotografinya karena di Canon 800D ini punya resolusi foto itu di angka 6000 x 4000 pixel terus maksimum shutter speednya bisa sampai 1 per 4000 detik ya standar ya emang segitu sih ada juga AE bracketing dan untuk format videonya disediakan di format MPEG 4 dan tentunya H264 ya tapi sayangnya di kamera ini belum ada jack headphone ya dan setau gue sih emang jack headphone itu di kamera-kamera kelas pro aja sih yang khusus buat bikin film-film gitu kayak 5D misalnya itu udah ada jack headphone nya terus untuk weather seal nya ini belum ada juga jadi hati-hati aja kalau kalian pakai ini buat di tempat-tempat outdoor ya kayak banyak debu ataupun grimis-grimis yang basah-basah itu hati-hati terus yang nggak lupa ada fitur timelapse nya juga jadi kalau kalian mau beli eh mau beli jadi kalau kalian mau bikin timelapse udah ada fiturnya tinggal ya digunain aja lah gampang terus ada fitur GPS nya juga kalau kalian kehilangan apa ya kehilangan kameranya kalian bisa nyari emang gitu ya gue belum tau oke kalau untuk hasil fotonya pas gue liat tadi di 24MP nya 800D ini detail nya ini cukup terjaga cukup detail ya kalau di tempat-tempat cukup cahaya tapi tapi kalau untuk di tempat minim cahaya ya detail nya agak kurang banyak noise nya juga jadi kalau kalian untuk foto malem ataupun minim cahaya ini kurang cocok ya apalagi untuk pemakaian ISO tinggi dan kita coba cek hasil video dari kamera ini ya pas gue cobain ternyata di video ini autofocus nya juga lumayan cepet tapi kalau lagi-lagi di minim cahaya ya pas gue coba di minim cahaya autofocus nya ini agak lambat ya masih agak mencari sekitar 0,3 detik lah terus kalau kalian mau nyoba ngevlog pakai mikrofon bawaan nya ini udah bagus jadi udah stereo speaker nya juga tadi pas gue cobain juga udah bagus ya suaranya cukup kenceng jadi kalau kalian gak pakai mikrofon tambahan ini udah cocok lah pokoknya oke guys jadi ini adalah contoh video menggunakan ios 800D ya bisa kalian denger dan lihat sendiri ini suara yang kayak gue bilang tadi ini suaranya udah stereo mikrofonnya udah stereo apalagi speaker nya ini udah kenceng jadi kalau buat bikin video-video atau ngevlog ya lumayan bagus lah dan untuk harganya ini masih untuk sekarang ya diatas 750D tentunya tapi masih di harga kisaran 7 jutaan beda berapa ratus ribu gitu sama 750D jadi kalau kalian nanya kamera ini bagus atau enggak kalau menurut gue ini bagus tapi kalau di minim cahaya ya emang agak kurang sih apalagi buat kalian yang suka foto-foto hunting malem biasanya kalau gue diakalin pakai lensa fix biar yang diafragmanya ini sekitar 1,8 biar cahaya masuknya ini juga cukup banyak terus kalau mau buat video ya udah lumayan sih tapi kalau untuk ngevlog ya enggak sih karena ini berat lumayan besar juga ya oke deh mungkin segitu aja dulu sedikit review tentang kamera 800D yang di tangan gue ini ya jangan lupa di subscribe channel ini terus di komen kalau kalian mau nanya sesuatu kalau gue lihat ya pasti gue bales ya kalau enggak dibalas berarti gue enggak baca terus jangan lupa juga follow instagram kita insidecam.id oke sampai ketemu di video selanjutnya kamu mau kondangan dulu dadah dadah selamat menikmati